Hai guys, hari ini aku mau get unready sekalian aku apply night skincare rutin aku Sebenernya ini masih sore, cuman aku mau mulai skincare rutin aku dari sekarang aja Jadi ini aku lagi pake full face makeup karena tadi abis kerja juga Dan aku mau hapus makeup aku Akhir-akhir ini sebenernya aku lagi nyoba cleansing balm Duh, udah motor Akhir-akhir ini aku lagi nyoba ngebersihin muka tuh pake cleansing balm Sebenernya tuh aku team micellar water banget sebelumnya aja Pake kapas, micellar, terus kayak setiap hari kayak gitu Tapi ngerasa lama-lama kayak kulitnya kasian kalo digosok-gosok terus pake kapas Apalagi agak boros kapas juga ya kalo pake micellar dan eye makeup remover Terpisah lagi gitu-gitu kayak boros aja Akhirnya aku mencoba beralih ke cleansing balm Cleansing balm yang lagi aku pake ini dari Skintific Yaitu Purifying Barrier Ice Cream Cleansing Balm Seperti namanya ya, dia ada tulisan Ice Creamnya Ini emang teksturnya beneran kayak es krim Dan ini tuh packagingnya kayak gini Warnanya pink gitu, lucu banget Packaging Skintific tuh selalu lucu-lucu Terus dia disini ada scoop-nya buat ngambil produknya Ini dia si cleansing balm-nya lucu banget kan Warnanya pink gitu Terus teksturnya ini beneran kayak yang creamy gitu Kayak es krim, beneran Ini biasanya aku ambil satu scoop Langsung aku taro aja di tangan kayak gini Terus aku gosok-gosok Kayak ampe dia agak melt cair gitu Baru aku templokin ke muka Ini kayak kerundung aman deh Kayak kita bunyurin aja dulu ya Nah ini aku gosok-gosok kayak gini aja Nah ini yang aku suka dari cleansing balm ini Kayak dia tuh teksturnya lembut banget gitu loh Dan kalau kalian rajin nih pakai cleansing balm Kayak gini setiap sebelum skincare rutin malam kalian Ini tuh bisa ngebantu ngurangin komedo juga Karena kan dia bisa ngebersihin sampe ke dalam pori-pori gitu kan Terus yang aku suka ini tuh makeup aku udah bisa meluruh Udah bisa melt semua Even makeup kalian waterproof pun dia tuh bisa ngehapusnya Dia tuh kayak ada aroma Berry-berry gitu ya Karena kan dia ada 3 hero ingredients ya Yang utamanya ada super berry complex Yang dimana itu ada stroberinya, blueberry, aceberry Nah itu yang bikin ada kayak wangi-wangi berrynya gitu Terus juga ada thermite yang again bisa membantu menjaga skin barrier kalian Ada vitamin E juga Gak cuman buat ngebersihin aja ya Dia tuh juga bisa ngejaga kulit dari bahaya Kalau kalian ngegesek mulu pakai kapas gitu loh Karena kan ini dia bahannya lembut ya Dan ini aku lagi nyoba ngebersihin makeup mataku Pakai cleansing balm ini Dan surprisingly Dia effortless banget buat ngebersihin makeup mata Kayak biasanya tuh walaupun pakai eye makeup remover Maskara tuh yang paling bandel gitu gak sih ngebersihinnya Tapi pakai cleansing balm ini tuh gampang banget ngebersihinnya Ini lagi aku gosok-gosok gitu sih Karena aku takut kena mata juga sebenernya Ujung-ujungnya kena juga Tapi gak peris sama sekali Nih liat kotorannya semua udah meluruh Dan aku tuh semenjak pakai cleansing balm kayak gini Udah jarang banget pakai kapas dan micellar water Dan dimana itu berarti sangat-sangat lah hemat ya gak sih Terus karena aku udah gak pakai kapas itu tadi Jadinya kulit tuh gak iritasi gitu loh Karena kena kapas mulu Kadang kalau kebanyakan pakai micellar water Karena lagi sering makeup apa gimana Tuh kadang di bagian sini suka perikan Nah ini karena si cleansing balm ini formulanya ringan Jadinya gak yang terlalu ngegesek gimana gitu Ini bakal aku bilas dulu Karena kayak gengges juga kan kalian liat ya Ini aku udah ganti kerudung Agar memudahkan aja Ini setelah aku bilas Liat bener-bener udah gak ada makeup apapun di muka aku Dan aku setelah pakai cleansing balm Bener-bener tinggal dibilas aja Aku gak pakai micellar water lagi Dan ini bener-bener mascara aku udah bersih banget Udah gak ada lagi Kayak dia udah bener-bener kehapus sama si cleansing balmnya Tapi tetep gak bikin perih di mata Itu loh yang aku suka Dan ini pun setelah aku bilas Walaupun tadi kayak aku gosok-gosok muka aku Aku tuh gak ngerasa kayak muka aku perih Iritasi atau gimana Malah setelah pemakaiannya tuh jadi lebih halus gitu loh rasanya Jadi bener-bener cinta banget sama nih cleansing balm Aku bener-bener jadi menghemat kapas dan micellar water Aku gak perlu gosok-gosok muka aku lagi pakai kapas Worth it banget guys Kalau kalian beli si cleansing balm ini Kalian juga udah bisa menghemat micellar water dan kapas Next step untuk skincare rutin aku Aku pakai brightening serum Terakhir ke moisturizer Ini juga aku suka banget Dan udah tinggal dikit banget juga Nah ini kulitnya udah siap untuk lubuk Jadi sekian Get Unready With Me singkat hari ini Dan sekaligus night skincare rutin Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian Sampai jumpa di video aku selanjutnya